Pemain Timnas U23 Indonesia, Rafael Struik buka suara usai tiba di Solo untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23-2024. Rafael Struik menjadi salah satu pemain yang bergabung di Timnas U23 Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Asia U23-2024 di Solo. Penyerang Ado Den Haag itu terpantau sudah ikut latihan pasukan Garuda Muda di Stadion Sriwedari, Solo pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Timnas U23 Indonesia menjalani latihan pada pukul 11,00 sampai 12,00 WIB. Termasuk Rafael Struik, tiga pemain abroad lainnya yang datang belakangan juga sudah bergabung yakni Elkan Baknot, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Rafael Struik mengaku dalam kondisi baik meski sempat letih karena perjalanan dari Den Haag Solo. Kondisi saya bagus, hanya kaki saya sedikit letih setelah menempuh perjalanan menuju ke sini. Tetapi saya baik, kata Rafael Struik dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Timnas U23 Indonesia berada di grup K kualifikasi Piala Asia U23-2024. Pasukan Garuda Muda akan melawan Taiwan pada tanggal 9 September dan Turkmenistan pada tanggal 12 September. Mengomentari kekuatan dua lawan, Rafael Struik mengaku akan fokus ke laga tiap laga. Latihan hari ini tak berat, karena pemulihan saja dan taktikal, berbeda dari katihan di hari sebelumnya, menurut saya, kata Rafael. Melihat dua lawan kami, saya melihat laga mereka berdua kemarin, hasilnya 4-0 untuk kemenangan Turkmenistan. Mungkin kami akan fokus lebih dahulu ke lawan pertama, Taiwan, saya berharap kami bisa memenangkan laganya. Lalu baru fokus ke lawan berikutnya, Turkmenistan, tambahnya. Sementara itu, Elkan Bakmot menjelaskan Timnas U23 Indonesia telah bersiap untuk lawan Taiwan. Mereka dalam kondisi bagus karena telah menjalani laga internal dan bersiap taktikal. Bagus, bagus, kemarin saya bermain di sebuah pertandingan internal bersama tim dan seluruh tim dalam kondisi yang fit, kondisi yang bagus, ujar Elkan Bakmot. Hari ini kita berlatih untuk mempertajam kemampuan set-piece. Ya, kita juga mempersiapkan diri untuk taktik untuk pertandingan, Timnas, tambahnya. Berbicara soal kekuatan lawan, Elkan Bakmot memprediksi akan jadi dua lawan berat buat Timnas U23 Indonesia. Pada laga kemarin malam, Turkmenistan adalah tim yang sangat kuat, kata Bakmot. Taipei juga sangat bagus juga. Jadi, kedua tim bakal jadi pertandingan yang berat, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!